Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Gatota ID. Di video kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara setting USB debugging atau mode pengembangan di Infinix GT Pro. Karena saya baru mendapat permintaan dari user bagaimana cara setting pengembangan atau USB debugging biar bisa di install aplikasi yang ada di luar Playstore atau digunakan untuk root sebuah game ataupun aplikasi tertentu. Mau tahu caranya? Simak terus di video kali ini. Nah, ini adalah handphone Infinix GT. Yang baru saja dibeli oleh teman saya dan kebingungan bagaimana instalasi mode debugging atau mode pengembangan di Infinix ini. Nah, jadi saya tunjukkan untuk mode pengembangan sendiri. Di sini bisa dilakukan seperti smartphone Android yang lain melalui di bagian pengaturan seperti ini. Kita coba cek di bagian pengaturan, kemudian di bagian pengaturan itu ada di bagian ponsel saya atau about phone yang ada di bagian atas di bawahnya account ya. Di sini kita bisa pencet atau bisa tekan ponsel saya atau about phone ya. Seperti ini kita tekan, nah kita masuk di bagian tentang telepon ya. Kemudian kita bisa scroll ke bawah sampai menemukan nomor bentukan atau nomor kernel. Di sini kita bisa tekan 5 kali ya. Kita pencet-pencet 5 kali atau 10 kali ya. Kita tekan-tekan saja seperti ini ya. Kita tekan-tekan sampai muncul tanda mode pengembangan sudah aktif. Tapi jika smartphone sobat ada kunci atau ada locknya, sobat bisa masukkan kunci ya. Jika diminta kunci lock dari smartphone sobat ya. Nah setelah selesai masuk di mode pengembangan kita kembali di bagian mode pengaturan kita scroll ke bawah sampai menemukan mode pengembangan atau di bagian about. Nah di bagian about atau sistem itu ada opsi pengembangan seperti di bawah ini. Ini opsi pengembangan tapi kalau jika sobat ingin mengaktifkan USB debugging silahkan tekan di opsi pengembangan kemudian di bagian USB debugging sobat silahkan scroll ke bawah. Seperti ini kita scroll ke bawah sampai menemukan USB debugging di bagian bawah pelan-pelan. Nah ini itu ada USB. Nah ini debugging USB. Ini tinggal kita geser toggle aktifkan. Berarti USB debugging atau mode pengembangan di Infinix GT Pro sudah aktif dan bisa digunakan untuk install aplikasi di luar Google Play Store. Kalau pun sobat ingin routing dari Android Infinix GT Pro silahkan sobat routingnya. Proses ini tidak cukup sulit dan cukup mudah. Jika sobat ada permintaan tutorial ataupun kendala seputar Infinix GT Pro silahkan kirim melalui kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di tutorial video berikutnya. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat dan berguna. Salam titik koma dari Gatot ID.